Dengan bangga, The Institute of Internal Auditors Indonesia mempersembahkan publikasi persepsi dan implementasi Fraud Risk Management yang merupakan kajian hasil survei bekerjasama dengan ACF Indonesia Chapter. Fraud Risk Management dewasa ini semakin menjadi perhatian serius bagi berbagai organisasi karena sifatnya yang destruktif yang dapat mengakibatkan kerugian finansial signifikan, merusak reputasi, dan mengganggu kelangsungan bisnis. Dalam publikasi ini, kami mengeksplorasi bagaimana berbagai organisasi mengelola risiko fraud mereka dan mengulas tentang peranan masing-masing lini di organisasi dalam mengimplementasikan FRM. Dengan memahami tren dan praktik terkait manajemen risiko fraud, kami ingin membantu organisasi dalam mengidentifikasi kelemahan, tantangan, dan bagaimana mengimplementasikan langkah-langkah yang efektif. Survei menunjukkan kesadaran organisasi tentang risiko fraud meningkat, namun masih ada yang belum tahu mengenai fraud risk management di organisasi mereka. Pandangan terkait efektivitas elemen kritikal dan bagaimana peran tiga lini dalam implementasi FRM yang efektif juga disampaikan dalam publikasi ini. Dipaparkan pola asurans dan pengujian atas FRM. Dan sebagai simpulan, pertimbangan implementasi FRM, bagaimana organisasi dapat meningkatkan efektivitas implementasi FRM serta peran yang penting bagi audit internal disajikan sebagai masukan. Terima kasih yang telus kepada semua anggota IEA Indonesia yang telah berpartisipasi dalam survei ini dan narasumber yang bersedia berbagi pengalaman. IEA Indonesia berharap dapat terus mendukung profesi internal audit di Indonesia untuk elevate impact and drive positive change. Silakan kunjungi website resmi IEA Indonesia untuk melihat dan download publikasi hasil survei. Segera bergabung bersama IEA Indonesia dan dapatkan berbagai benefitnya.